Tiga partai politik Kian Kuat memberikan sinyal untuk mengusul Bantan Gubernur DKI Jakarta Adis Baswedan mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2024. Ketiganya adalah Partai Kadilang Sejahtera atau PKS, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan PDIP. Ketua DPW PKS DKI Jakarta Kuherudin mengaku telah mengusulkan Adis untuk diusung dalam kontestasi memperebutkan kursi DKI 1. Namun ia menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan DPP PKS. Hal serupa juga terjadi di DPW PKB DKI Jakarta di mana Adis dinyatakan sebagai figur paling mumpuni sebagai bakal calon gubernur atau baca gupilkada DKI Jakarta setelah uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan. Bahkan Wakil Ketua Umum PKB Bidang Ideologi dan Kaderisasi Hanif diakhiri hanya menyebut nama Anis saat ditanya awak media siapa saja kandidat baca gup DKI Jakarta. Sementara itu Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengungkapkan nama Anis sudah dikirim ke DPP PDIP sebelum merapat kerja nasional atau Rakenas 5 yang berlangsung di kawasan Ancal, Jakarta Utara 24 hingga 26 Mei lalu. Ditemui terpisah Wakil Sekretaris Jendal atau Wakil Sekretaris Jendal atau Wakil Seksyen PDIP Utut Adianto mengatakan pihak yang terragu untuk mendukung Anis. Kalau orang seperti saya, setiap pilkada itu kan tujuannya untuk menang. Nah nanti ditimbang-timbang Pak Anis itu seperti apa, popularitas pasti, elektabilitasnya gak seperti apa. Kalau menurut saya beliau sudah pernah jadi gubernur, sudah jadi capres, pasti beliau punya... Kepatenan sendiri ya Pak? Kalau bahasanya Pak Luhut, Pak Ten kalau bahasa saya, beliau sudah orang yang sangat, orang yang sangat, apa, sudahlah meraputinya gak diragukan. Meski begitu Anis sendiri sampai saat ini belum menyampaikan sikap resmi apakah bakal kembali menjajahi pilkada DKI Jakarta atau tidak. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PT Gerindra, Bipur Rahman, yakin mantan gubernur Jawa Barat atau Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil bisa bersaing dengan mantan gubernur DKI Jakarta Anis Maswedan jika keduanya akhirnya mengikuti pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Ia mengklaim Gerindra paham situasi masyarakat Jakarta karena sudah dua kali membawa kemenangan di pilkada DKI Jakarta 2012 dan pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengatakan masyarakat DKI Jakarta sangat kritis dan membutuhkan pemimpin yang baru. Hal itu terbukti dalam kemenangan Gerindra kala mengusung Joko Widodo dan Basuki Jajapurnama atau Ahok dan Anis dengan Sandiaga Uno. Di sisi lain, ia melihat masyarakat DKI Jakarta sudah lelah dengan kepemimpinan Anis yang dalam prosesnya dianggap menimbulkan keterbelahan. Diketahui Anis dan Emil sampai saat ini belum memberikan keputusan apakah bakal mengikuti pilkada DKI Jakarta atau tidak. Anis sendiri nampaknya mendapatkan sinyal positif untuk diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, PDIP, Partai Kadilan Sejahtera atau PKS, dan Partai Nasdem. Sementara selain Gerindra, Partai Amanat Nasional atau PAN juga membuka pintu untuk Emil maju di pilkada DKI Jakarta. Di sisi lain, Habibur Rahman mengklaim Ridwan Kamil lebih memilih untuk mengikuti pilkada DKI Jakarta ketimbang pilkada Jabar 2024. Baginya, Emil sudah menunjukkan sejumlah tanda salah satunya sempat membasang Billboard OTW Jakarta beberapa waktu lalu. Ia melihatkan kemenangan Emil di pilkada DKI Jakarta cukup besar. Bahkan, Habibur Rahman meyakini Emil bisa bersaing dengan mantan gumberut DKI Jakarta, Anis Paswedan. Alasannya, menurutnya warga Jakarta selalu menginginkan figur pemimpin baru. Habibur Rahman mengatakan masyarakat Jakarta bakal lebih memilih figur pemimpin baru ketimbang Anis. Hal itu nampak dari perolehan suara pilpres 2024 di mana Anis juga kalah di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Anis dan pasangannya Moimin Iskandar memperoleh 2.653.762 suara. Sementara, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gipron Raka Bumi Raka mendapatkan 2.962.011 suara. Terima kasih telah menonton!